Halo guys pagi semuanya yang sudah mampir ke channel yang nggak mutu ini ini ceritanya gue lagi kerja guys ini mau menjemput penumpang ke Purworejil hari ini trip ke Solo guys ini telat tadi busnya juga belum bangun setengah 6 baru jemput guys ini di kota pacitan kota pacitan untuk kota kecil tapi banyak wisatanya guys ini gue lagi debut aja bikin vlog btw tank sekali lagi yang udah mampir ke channel ini lagi di perempatan penceng namanya guys ini sering banget nih polisi-polisi buat nilangin disini tuh guys jadi kutu tertip bener tuh kalau disini guys pagi-pagi suasana di kota pacitan itu kayak Teguh Jogja guys kalau dilihat-lihat dari jauh tuh masih sepi masih sepi tuh lagi sepi guys ini travel guys cuma dua namanya Mbak Eni ya nggak apa-apa namanya rezeki disukuri aja guys jangan kebanyakan ngeluh kalau ngeluh ntar ya nggak pernah puas sih oke kita jalan lagi guys tuh pos polisnya tuh itu nggak pakai helm atau nggak lengkap langsung ke ciduk guys jangan kebanyakan ngeluh ntar ya kalo ntar ya semuaVIE JUMP Jangan ACK Jangan Tory Jangan Jangan Hai 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 you rame lur rajin kali bapak-bapaknya guys ini di jembatan namanya jembatan Arjo Inangun guys ini ada sungai icon yang aku tadi green dulu guys yang panjangnya kayak sungai Nil nih guys coklat-coklat susu dengok warnanya ini ibu-ibu masih ke pasar nih guys dia fokus banget ya ya ini pasar tuh ini pasar Arjo Inangun ini pasar tua banget ya rame udah rame kalau jam segini guys rame banyak ini nah ini ini agak icak icik ini guys wola buat transaksi gedang layaknya panggarnya agak macet ini itu kerupu ebok gigol sih guys guys kena gue sarapan pinta belok ini udah masuk kawasan menaji ya guys tinggal dikit lagi sampai si alamat penumpang oh kan jebres jebres Surakarta guys dekat UNS tempat kuliah doi gue pak tumbas pak terupuk eh pak pak terupuk wah nggak dengar gas abangnya guys padahal mau beli kerupu guys ngomong meslek gimana nick gimana 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 panik guys oh iya itu depan itu pom bensin mentoro guys kalau dulu ada yang sempet viral yang tukang pom UFC sama nggak tahu katanya juga karyawan atau orang biasa kita kasih lihat nah ini dia guys ini dia guys itu ada lambang pomnya guys ini pomnya guys ini yang buat arena UFC 207 guys nah itu tuh ya disitu itu guys berat ini udah perempatan kalau lurus itu ke negeri kayangan guys kalau lurus yang jelas guys soalnya pacutan tuh banyak gunung-gunungnya guys nah itu udah selamat datang Purworejo Oke lanjut nanti ya guys aku tak calling penumpang dulu guys nanti guys siapa tahu dia masih tidur pasan travel malah-malah malah masih tidur kan dia nggak lucu guys sini driver udah tertip nah ini tukang sayur lagi guys dimana-mana kalau pagi disini banyak tukang sayur guys ini kalau buat lowongan pekerjaan disini tuh profitable profitable guys oh my god wow soalnya pacitan tuh ibu-ibunya itu anu guys seneng masak guys oke lanjut lan lanjut nanti ya guys ya kalau udah percara nanti lagi gue lanjut ntar nah kita udah sampai penumpang itu guys oh ternyata ibu-ibu sama anaknya guys kita jemput aja ya dan bukik oke 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 oh langgane temeriknya hehehe biasa nih sopir ini Oh Pak S ya Pak S.Tanu jadwal adik itu bapak-bapak adik boneka ya lengketnya tengah-tengah apa tengah-tengah Hai monggo naik kali adik naik geteng tengah penumpangnya namun jangan ngana bu monggo yee ini guys ternyata ibu sama anak-anaknya guys adik-adik jangan nangis hehehe adiknya nangis guys enggak tahu guys apa terpesona sama aku atau malah takut eh lu jangan saya deh ya gue gantar mulut oke kita lanjut lagi ini kita mau ke agen setoran tuh guys ini puter puternya oh nek-nek elep nih waduh bu nek penumpangnya kata betonnya dan ini namun kali nek betaknya ini jalan-jalan deh jangan nangis deh a few moments later yes balik lagi guys ini udah sampai agen mau sampai agen seorang hai hai oh nih um mobil pun dini oke sirokim Hai minyak medjianan guys uangnya beringosnya mediani guys ke pade karo guys beringasnya malah Hai pilih-pilih uangnya saya bayar dulu nanti mbaknya ke sini nanti mbaknya ke sini setoran dulu peco pas itu Abas Wess Wess Apa nih Hai 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 ini di Jogja mas Pira dikati piroisah 50 Oh lah malah dikati Jogja kayaknya Solo kepi Oke guys Oke guys, selanjut lagi ke perjalanan guys Tadi busnya agak ngumiang guys, katanya mobilnya belum di cek Padahal udah tak cek, tapi tak lihat Ternyata kapnya tadi kap mesinnya enggak rapet Makanya dihanggupnya guys Tapi udah enggak apa-apa, biasa gitu orang Oke lanjut ke perjalanan guys, ini udah masuk kawasan Sedeng Sedeng ini rute sik-sik-sik ini guys, bagi yang belum sering kesini guys Ini harus hati-hati guys, tanjaannya super Mencekam Harus pro guys, kalau disini guys Ngomong amat Tuh Tuh guys Tuh, nah aja guys Ini mobilnya Nah ini travel tetangga guys Oke, hampir Nah, udah guys Kalau udah sampai sini udah enak caranya guys Oke, lanjut lagi nanti guys Oke geng, lanjut lagi geng Lanjut ke perjalanan Terus dikelayakan sekok Kalau sekoknya Soa Ya, disini kayak naik Kuda Lumpeng Nah, ini rute mboto guys Sekarang turis guys Terkenal Rute yang harus menghadapkan skill dalam menghadapi ground jalan guys Kalau nggak punya skill ground jalan disini ya penumpangnya pasti auto mabuk guys Soalnya disini kayak naik kapal diuca-uca guys Jadi harus gitu guys Tau kayak gini jalannya guys Ini mobilnya Gliat-gliat loh guys Sampaian guys Ya, semoga kedepannya ini jalannya Diperbarui guys Perbarui jadi yang lebih Halus gitu loh Kayak Dicor apa gimana gitu Kita sambil lihat pemandangan ini guys Oke Jagung guys Bisa dibuat jagung bakar guys Tuh Banyak yang nantur jagung nih Gatibanya guys Ini kayak gini guys Tuh Kayak gini caranya Ya Allah Iya Harus pelan guys disini guys Bersawah-sawah guys Ini kurang lebih masih sekitaran Perjalanan 2 jam lagi guys Ke kota Suluk Tapi ini nanti kita mau Sarapan dulu guys Udah jam Jam 7 Dan kita belum sarapan Ini udah perih guys Oke Lalu dalam dunia persopiran itu Driver tuh gak boleh perih Pertanya guys Kalau pentingnya perih Biasanya pikirannya kemana-mana Dan gak fokus guys Soalnya lapar Tapi kalau kebanyakan Memakan Nanti malah jadi ngantuk Dari yang Sedang-sedang aja Nah ini Kayak gini nih Pemandangannya guys Cipta antuk Nah ini kutu sabar guys Kalau lewat sini guys Gak boleh Keburu-buru guys Saya jalannya tidak mengizinkan kita Terburu-buru Udah gitu aja Saya tahu paling ini Mau dibenerin Atau gimana guys Disitu biasanya Kalau perbaikan jalan Cuma ditambal ya Seti temblok Nanti hujan ya Hampir lagi Udah Gitu terus Itu apa gak tahu Kalau ini lemah Atau tanah persawan Kayak gini Tanah gelap ya Gak tahu guys Yang tahu cuma Dinas pekerjaan Jalan ya Bukan saya cuma nyobor Cuma ngelewati Tugasnya guys Sama berkomen Jalannya berlubang Bergelombang Ini udah di Cepatnya Sepalig guys Ini Kiratannya menduk Ternyata guys Soalnya ya ada panas Tapi gak panas-panas amat Ternyata guys oke jalan masih kayak gini ini kalau jalan normal dari jalan yang harus tadi guys ya sekitaran 10 menitan lah nanti pokoknya aku sabar ya lewat sini nanti habis ini kita ambil sarapan ke markas besar travel pacetan solo itu kalau makan disitu guys terutama bintang terang guys kalau sarapan nanti ada rumah makannya guys nanti kita liput disana oke nanti kalau kita lanjut lagi yes a few moments later udah sampe ya wah lagu ikut ramen guys pakai bakul terkes pilih pilih disora hehh neburi yo warung makan sampai enggak punya parkir guys jalannya patut in genera bobolai sarapan dek masinnya kalau kalau jam segini hangat masinnya kalau anu ngeteh hangat disini apa anu keluar deh disini di mobil Oke di mobil anu bu buatan sang pulau patennya mau buatan sang penggandung keben enten asyrenikki soalnya nek pulau paten iku ndak pengap oke bukan Niki cerak pinggir galan tolong keren ya pulau tinggal rin ya guys kita makan Yes Madang ramadang semaput pokoknya guys ini juga tongkrongan sopir tergesin baru makan lombok hijau Hai kebak kule guys buani ya waduh rana rokok eh oke Hai eksen deh hehehe menunjukkan lengkap mantap Dolarak susu eh biasanya biaya biasanya deh ini dapurnya guys wah mbak-mbaknya biasanya rame nih rame yang masak ini kita lagi hantri guys jauh segalanya setiapnya deh iya setiapnya 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 nah ini manunya ini paling viral logo ucil kasih mie gitu sama telur nah andalanin dok ya orang ngedok orang mantep bos monggo pak kita duduk nikmat mantap jiwa ya wcd ya ngesta oke kita makan dulu sarapan biar kuat menghadapi kehidupan lanjut nanti lagi guys kalau kita udah sampai setelah ini kita udah selesai makan ya terus biar ini ya enak juga sih tapi sayangnya nggak habis guys sumpah nggak habis padahal nasinya sedikit lagi tuh guys ini piringnya tos gitu guys sampai nggak habis aku makan baca kalau bermatang tuh emangnya terobat so pegel masa depannya gitu nah yang ditunggu udah sampai guys ini udah sampai Solo baru tepatnya di perempatan patung Pandawa ini dia inilah indahnya kota Solo guys ini ada kota di ini ada kota di aku udah di sini iya apa nanti di mana aku kan nggak boleh jadi jadi aku tidak kota aku suka kota aku suka ini ini sekitaran masih sekitaran Solo baru guys rame banget banyak ruko-ruko guys itu toko kordan itu Bombay itu guys kalau beli kordan daerah sini guys bagus-bagus kordannya nah itu Artu No Mall guys di Solo tuh banyak banget hiburan ya guys ada 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 hotel semua ada di Solo tuh ini tuh hotelnya gede banget guys kantor DPR ini kantor Grab ini kalau mau daftar kesini guys Grab guys ya ini ya lanjut nanti cuma nganterin penumpang ke Jebres terus habis itu kita cari tempat istirahat guys habis itu di luar itu kalau di Solo itu kalau buat healing cocok guys di sini tuh banyak banyak-banyak hotel banyak tempat-tempat buat makan buat nongkrong cuman kalau di sini tuh ilinya healing konsumtif buat ngerungkatin depet cepat kalau disini guys salib banyak banyak banget ini mau sampai batung Soekarno Tanjung Anom ini daerah Tanjung Anom guys ini hai 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 batung Soekarno guys tapi bas-bas nah itu presiden dek Hai rame guys disini guys Hai kawasan padat Indonesia 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 oh ya kuat ini ga lo mau jalan disini tuh harus sabar guys ya soalnya ini jam padat juga disini juga jalannya rame makanya biakini banyak simpangan-simpangan gini guys yang bikin agak macet tuh depan tuh persimpangan guys waduknya udah bangun tuh halo waduk tidur ya guys tidur pulus banget adeknya tadi nggak menikmati perjalanan angler bubui bubui yuk disensor ke sini guys transportasi apa itu guys oke kita jalan pelan-pelan kayak gini guys butuh sabar guys set nah kalau mau lurus itu ke daerah gembelkan guys kalau lurus enaknya ambil gajur kanan guys agak padat agak padat dikit tapi gak apa-apa soalnya kalau kiri itu banyak yang seluar-seluar itu loh guys terus kadang juga kita di bel-bel yang kendaraan dari belakang emang ini juga nah itu malah nih kanan malah di belok guys bordo ayo macet guys guys kalau di seluruh kutu satset guys saya nyobernya soalnya ya caranya kayak gini guys ini bentar lagi mau masuk ke belakang ya seluruh kutu apa adet guys kota grosir guys apa aja disini ini ada guys bahan kain bahan sebarang-barang bahan ngecat bahan bangunan bahan peralatan semuanya ada di seluruh kutu satset guys ya itu banyak perseberangan-perseberangan yang berpolisikan cepat itu tuh kalau cepat sini namanya kalau nyebrangin kita ngasih uang buat dia ini atau Pak Ogah nah orangnya Eberapa pakai topi hai 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 terancas soalnya kalau lajur kiri itu sini sering lewat base nanti itu mesti di-build base kalau tahu sendiri kalau base kejar setoran kalau nge-build kayak gimana Mending kita ambil di kanan aja agak macet tapi santai hai 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 nunggu di besen-besennya dikila motif-motif Oh dan bisa ini tahu tadi itu diterapin yang pelangi jadi ini dia ngantuin itu ada yang pesen gue seragam kantor seragam sekolah Oh, oke, oke. Aku akan mengerti ya, yang motif. Misalnya, daerah Wanojiri, KC, apa? Jadi, motifnya dikai KC, daerah. Hmm, oke, oke. Malah harus, nih, Bu. Iya, ngomong-ngomong. Tapi, freelance, nganti saya, Mas. Nek pas rame, ya? Lumayan, itu. Iya, lumayan, nih. Tapi, nek pas sepi, nggak? Belas, ngomong-ngomong. Ini kita ambil jalan pintas aja, guys. Soalnya, itu pasti macet, guys. Pasti macet, guys. Nggak, mungkin, nggak. Kalau daerah ngomong-ngomongan, guys. Kita langsung sacet, buat-buat. Jelok kanan, jelok. Tuan-tuan, hati-hati. Disini, soalnya, ke motornya, Gajah, nih. Agak racing, semua. Sat, 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 sat. Apa, nih? Gajah, nih. Gajahnya dua, nih. Gajah. Gajahnya dari dulu nggak capek, nih. Berdiri di situ terus, nih. Apa, ya? Nah, ini jalan sediatan, ya. Apa, ya? Apa, ya? Apa, ya? Gajah, nih. Gajah, nih. Gajah, nih. Gajah, nih. Gajah, nih. Makanya tadi ada patung gajah. Ada gajah, lagi. Ini juga ada gajah, lagi, guys. Gajah. Gajah. Gajah, nih. Gajah, nih. Gajah, nih. makernya ini khas keraton guys ini ya caker budaya ini ada tukang parkir lagi buat yang mau foto-foto didalam itu banyak spot-spot yang bagus juga buat fotografi buat ngisi feed IG atau konten tiktok bagus guys ya lanjut terus guys nah ini bapaknya rodo aneh guys ratingnya kanan padahal ini tembok guys apa dia mau belok ke tembok apa gimana enggak tahu guys kita selip aja guys bahaya kalau orang kayak gini biarin guys sini belok kanan-benda pasar daerah-daerah itu masih kraton belakang kraton sekitaran kraton guys nah ini pasar yang terkenal di Solo buat mode pakaian pasar kelewar guys ini banyak bahan buat pakaian murah-murah guys grosiran di sini guys gimana guys sambing nge-vlog juga guys bisa aja lu ngasih guys malah ibunya bagus ya ngasih guys ini mau percasa kepaian orang yang ada malah saya ngantin nge-vlog juga langsung nge-vlog juga langsung nge-vlog juga kadangnya jawa-jawa barang kayak mantulannya sih ngantin nge-vlog juga ada kayak masanya saya tahu, kita juga dapat balik menggunakan rumah yang penjara kita dari gembelkan lewat gajan nanti tembusnya sini guys kalau yang belum tahu sidatan Solo guys lupas depan rutan Surakarta guys ini bersih banget guys kotanya rapi itu rutan tempatnya gali-gali Solo pada hiling guys hilingnya di sana kalau kumangkat Wow nah ini ruas jalan selamat Riyadi guys makanya itu jalan selamat Riyadi guys otomatis logikanya di depan juga ada patungnya guys harusnya nah patung selamat Riyadi ini daerah beladak Oke sudah masuk beladak guys nih keren guys biasanya guys nih udah masuk balai kota Surakarta disini banyak banget guys tuh itu itu Bang Bukopin guys Bang Bukopin yang gede ini guys ini buat yang parang slot rungkat hutang kesini aja guys Bang Indonesia guys Bang Indonesia balai kota Surakarta guys tuh guys tuh balai kota Surakarta guys kotanya Pak Jokowi rapi aman rapi terkendali sini pampingan bukan kaleng-kaleng gak sini guys ya kalau imlek biasanya banyak lampion guys ini pasar gede Solo kalau mau yang cari banyak buah guys disini guys buah bukan cuma di Bonanza ada slot ya di sini juga ada buah guys ini banyak buah guys ada jamnya tadi iya patung jam ya tuh banyak buah mau kulangan buah kesini aja guys mau kulangan buah kesini aja guys oke nah ini udah bangju lagi guys guys kalau di Solo tuh saking padatnya tuh banyak bangju guys siapa kesini aja gak gila 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 ngantri lagi guys sampai nunggu hijau bsd solotrans yang mau naik pakai kartu kalau bukan warga sini juga juga enggak apa-apa sih oke lanjut lagi suasana solo hari ini ya agak cerah mendung sedikit agak belak yang penting semangannya tidak melihat guys di sini banyak buku-buku yang nyediakan peralatan grosir-grosir gitu guys makanya kalau dari luar daerah biasa nih dari luar Jawa gitu seringnya ngorder ke Solo guys soalnya sini pusat grosir guys surganya grosiran buat para usahawan nah ini depan sana udah hampir sampai daerah Jabres ya hampir sampai daerah Jabres Surakarta Nah ini kita udah hampir sampai kanan tuh stasiun Solo Jepres guys jadi Solo tuh stasiunnya enggak cuman balapan tok ada stasiun Jabres juga stasiun Purwosari stasiun Purwosari yang suka naik kereta api guys nah ini udah sampai perlapatan Panggung Jabres ini punya udah telepon anaknya nah mau sampai hai 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 iya deh hampir sampai seneng dulu hampir sampai ah besok naik lagi ya Oke ini udah sampai daerah Jebres ini punya tadi juga telpon anaknya suruh Cod kita nantri dulu aja kek nanti pasti cerah kita lanjut lagi a few moments later tadi udah habiskan tadi ini sampai gedung isi UNS belakang isi ini guys ini kalau malam banyak sekali nanti kita tinggal nunggu jam pulang guys nggak tahu pulang jam berapa nanti ya kayak gini guys kalau nyopir guys selesai tugas udah kita tinggal nongkrong nongkrong kemana aja boleh yang penting yang positif-positif ini rencananya aku mau cari Taman buat nginyobes ngedem pikir guys kali ini keadaan lagi tidak baik-baik aja guys buat keuangan guys pusing guys habis berkali-kali rungkat ini udah wilayah kamus NS ini guys banyak mahasiswi gas ini guys mahasiswa juga banyak guys ini gerbang belakang ya ini UNS ini kalau mau promosi juga bisa loh guys dipromosiin Hai Hai trepel mbak mbak trepel Oh buktinya nggak denger tak tahu ini trepel guys ajak pulang ya kepasitan ya wow makin bagus di mana sekarang guys guys kita ini di Taman Lansia Jepres guys Hai bingung soalnya mau cari tempat ngeyok dimana itu nanti kalau lurus terus rumah sakit jiwa masa mau istirahat di situ guys nanti kira dikira pasien guys Hai Walah ada tukang parkirnya sekarang guys bahaya ini guys Duh ini ngeomreng guys bentar-bentar buh tak pacaran guys ini yang mau ke Taman Lansia namanya aja Lansia tapi yang dateng anak-anak kecil semua guys hati-hati Oh iya guys saya tahu guys kita lebih baik ngiyuk daerah Juru guys itu aman di situ saya jalan raya guys enggak ada yang berani markirin guys ini kos kentingan guys ini kos cewek cowok guys ya itu guys rusun ya ini rusun Oke kita lanjut lagi es meleran pemain PS juga sih pengen PS di pasar buah ini udah daerah juruk ya guys ya daerah juruk Solo ya ini buat temen-temen yang mau kebun binatang apa sekedar melihat sesama makhluk hidup atau cerminan diri tuh juruk ya nah ini ini juruk guys Taruna satwa juruk ini kita lerannya gimana guys oh iya guys ini malah dipukti wabia romba-romba pangkalan taksi nggak papa guys sekalian jalan-jalan dulu guys nggak apa-apa ini kita jalan-jalan Oh ya buat yang temen-temen mau healing ke Solo pesan travel aja ya jangan naik kendaraan pribadi enggak ada kemistrinya kalau naik kendaraan pribadi berni naik travel ini bisa tinggal duduk sampai tujuan aman Oh ya aku mau ngongkrong kecitaran situ guys nah ini masuk daerah kucang sawit nah ini realnya keren ah under underground hai hai ini daerah pucang sawit ya guys ya malah bingung guys mau ngeyup dimana guys kalau daerah sini tuh udah kewana semua guys tadi aja mau ngelerin di juruk malah tulisannya pangkalan taksi nanti kalau yang punya pangkalan nyamperin malah kita hanya diusir ya saya udah pengalaman soalnya kalau cuma diusir di Solo guys apa kita cari anwaja ya minimarket aja ya guys diabut banget sini guys bingung ada yang mau ngasih saran tulis di kolom komentar deh mau iling di Pemau ngetem dimana sambil nunggu info dari penumpang ya infonemase pokoknya kita nge-vlog gak jelas guys sama kayak orangnya guys orangnya aja gak jelas guys apalagi vlognya enggak apa-apa guys kita sambil jalan-jalan guys tapi malah bingung mau berhenti gimana ini aku belok kanan guys nganti sini tuh abangnya dua menit hijau nya seprapat menit guys mesti tuh guys kalau lagi bar jelasan nih juga ya umurnya doang kok guys banjun ini nah dikepijet dan guys oh ya ini ngerekamnya masih pakai tangan gitu ya bukan pakai kaki gitu ya guys jadi manual guys maklum guys vlogger bondo nekat guys enggak ada yang namanya tripod atau apa itu apa cantolan HP ini ada buruk pabrik guys banget saya dulu juga kerja di pabrik guys mesak nih guys kalau kerja di pabrik tuh guys kita kita harus ekstra tenaga guys terus juga harus marut atasan guys kalau nggak marut atasan kena SP guys nah ini rel lagi guys ini yang rel yang tembusannya stasiun Jebres tadi guys menunjukkan sana Jebres lewat sini juga bisa ya langsung malah deket guys tapi ya belakangnya kereta guys nanti kalau keseruduk malah beda cerita nanti guys bisa putuskan guys ini kita mandek ding hindung minimarket aja guys nah ini kalau nyebrang rojok keruntangan dia surah kayak swatset padahal dari mobil makanya tuh guys kalau di Solo harus cekatan kalau nyebrang rojok guys set buat buat tengok kanan kiri kalau sini yuk ngendaranya ya agak racing semua guys kadang wis kadang kita udah rating kewiri dari kirinya oleh masuk bijet gitu guys tapi ya nggak apa-apa yang penting saling menjaga aja gimana caranya biar kita tidak terluka satu sama lain indah ya kota Solo guys nah situ anu ya parkirannya nggak luas nah kita langsung send kiri guys sambil lihat sepion guys kalau enggak diawasi nomor nanti tahu-tahu cuma kelewepat gitu guys malah kecewaan paling lawang gas kita yang tombuk nanti juraganya ngomyang guys jantung nah ini guys saksanya guys Alfamad yo iso guys ini kan parkirannya luas guys di sini sih guys nanti disana nebeng toilet terus kita duduk merokokan sampai gitu jam guys ya guys sesuai kayak rencana tadi guys kita nanti bakalan nebeng toilet aja guys kalau tukar-tukar nanti enggak sepengeluaran guys Hai terus kita duduk depan sambil beli wedang tok aja guys tombol buat para viewer setia terima kasih sudah mampir ke channel yang paling gak jelas se-youtube namanya aja vlog terjelas apalagi channelnya soya meneng orangnya itu videonya aja sudah video-video gak jelas semua guys terima kasih udah mampir jangan lupa like subscribe dan share ke keluarga apakah lo punya temen gak jelas share kesan aja ya biar channel kita makin ramai kumpulan orang-orang gak jelas guys ya gitu aja ya sampai besok lagi jangan lupa guys di komen guys atau di like komen sak-sakmu bakalan tak love ya sumpah tak love Ameh kumumen ngeleng peneh saktu waram waram kumpulan akhirah sakkarmu tak love wisto jajalan menantramu jauh ya ini sambil nunggu jam guys belum ada kabar dari agen ya udah saya juga tak gendang ke itu tempat perlarena dulu oke sampai lanjut besok lagi jangan lupa tungguin vlog gitu vlog yang nggak jelas oh iya guys satu lagi guys kalau mau ke pacetan Solo nge-revel aja guys jangan motoran sendiri nanti kamu capek bokongnya apalagi mobilan sendiri itu kalau yang belum Pro itu bahaya pesen aja guys ini travelnya bintang terang guys armadanya premium semua guys ada Avanza Avanza yang baru gajah ribon premium sama ini Senia guys ini dp penumpangnya tadi cuma ibu-ibu tadi guys ngacrit guys yang penting jangan lupa bersyukur ya guys ya daripada bersyukur nanti enggak kulitnya kita mengelupas Oke segitu dulu salam nggak jelas Terima kasih.